Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat general reading yang membacakan asmara tentang jodhia Virgo di bulan Maret tahun 2021. Untuk yang Virgo berpasangan, kupel, ataupun Virgo, yang jomblo, single. Oke, perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Virgo yang ada di sini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi, energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula, ya, energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan kalian, atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke? Jadi tidak usah berperan terlebih dahulu. Readingan yang terbagi dua sesi ini, ya, sesi couple dan single ini, ya, bersifat genderless. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, atau boleh anak-anak, ya. Bagi kalian Jodiak Virgo yang baru saya hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Untuk bagi kalian Jodiak Virgo yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala aturan, perseratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Kartu telah saya aca-aca, sekarang saya ingin shuffle kartunya terlebih dahulu. Dear Heavenly God and Universe, Please tell us A general love reading for Virgo Kupel In period March 2021 Oke? General love reading Bacaan asmara yang umum, ya? Untuk Jodiak Virgo Yang Kupel Berpasangan di bulan Maret 2021 Oke, kita lihat the bottom of the deck sebagai situasi dan kondisi hubungan secara keseluruhan. For all sure Terhubung dengan Jodiak Libra Ini berhubung karena Kupel, ya? Jadi ada dua baris, orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah. Orang yang ada di atas ini, ya? Ada kartu The Tower, Jodiak Aries, dan Scorpio. Kemudian ada kartu The Devil Jodiak Capricorn Six of Cups Jodiak Scorpio Sedangkan untuk orang yang ada di bawah Nine of Pentacles Jodiak Virgo Ini energy kalian sendiri Kemudian The Magician Jodiak Gemini, dan Virgo Ada energy kalian juga Ten of Wands Hmm Ada Jodiak Sagittarius Oke, begini ya guys ya Saya ingin mengatakan situasi dan Kondisi hubungan kalian Jodiak Virgo Yang berpasangan Di sini ada kartu For all sure, ya? Di mana masing-masing, ya? Dari pasangan orang yang ada di atas Maupun orang yang ada di bawah ini Ingin Beristirahat Break atau jedah dulu, ya? Hubungan ini, ya? Karena hubungan ini sepertinya hubungan toxic, ya? Oke? Hubungan toxic Dan For all sure ini, ya? Menarik diri untuk istirahat Juga untuk melakukan introspeksi Mencari kesalahan masing-masing Karena orang yang ada di atas ini Ada kartu The Tower, ya? Hubungan ini sepertinya, ya? Orang yang ada di atas ini akhirin Karena hubungan ini, ya? Mungkin terlalu toxic, ya? The devil ini hubungan Hubungan ini terlalu posesif Atau hubungan ini, ya? Terlalu dominan Terlalu mengekang dia Oke? Tapi ada kemungkinan juga, ya? Orang yang ada di atas ini, ya? Dia pausekan dulu hubungan ini sementara Tapi suatu saat, ya? Dia pasti akan kembali lagi, ya? Dia pasti akan kembali lagi Kepada orang yang ada di bawah, ya? Setelah situasi dan kondisi toxic ini telah selesai, ya? Setelah The Devil ini, ya? Atau situasi yang dominasi ini Penuh dengan dominan Yang suka merasa cemburuan Agresif ini, ya? Supaya redah dulu Dan orang yang ada di atas Ada kemungkinan ingin kembali lagi Tapi orang yang ada di atas ini, ya? Ada dua opsi, ya? Bisa jadi, ya? Dia menjalani dua hubungan Oke? Hubungan dengan orang yang ada di bawah Dan satu lagi hubungan dengan orang di masa lalu, ya? Makanya, kenapa saya mengatakan hubungan ini, ya? Seperti addiction, ya? Dia bersama dengan orang yang ada di bawah ini Karena ada niat Dan maunya saja Dan orang yang ada di bawah ini juga sama juga, ya? Ada niat dan mau dia juga Ada kartu The Magician The Tower Moment, ya? Mungkin, ya? Orang yang ada di atas ini Ada kemungkinan ingin mengakhiri, ya? Hubungan dengan orang yang ada di bawah Karena Semakin lama hubungan ini Sudah merasa semakin tidak nyaman Dia ingin menarik diri dulu Untuk merenungi, ya? Untuk melakukan introspeksi, ya? Kepada dirinya sendiri, ya? Tapi ada kemungkinan, ya? Untuk ke depannya Orang yang ada di atas ini Akan rekonsiliasi lagi kembali, ya? Akan kembali lagi Setelah hubungan yang penuh dengan toksit Hubungan yang penuh dengan masalah ini selesai Hal yang serupa juga terjadi Dengan orang yang ada di bawah Ada kartu Nine of Pentacles Orang yang ada di bawah ini, ya? Ingin merasa terbebas, ya? Karena hubungan ini terasa penuh dengan masalah, ya? Ten of Wands Hubungan ini boring, penuh dengan masalah Bahkan hubungan ini terasa Sudah sangat capek sekali, ya? Sangat melelahkan sekali Oke? Chaos, ya? Hubungan ini, ya? Makanya, ya? Dua-dua belah pihak, ya? Sama-sama memilih untuk menarik diri Orang yang ada di bawah ini Juga ada kartu The Magician, ya? Berusaha dengan segala macam cara, ya? Untuk membebaskan dirinya Dengan orang yang ada di atas Sedangkan, orang yang ada di atas ini, ya? Mungkin saja Hubungan ini, ya? Telah dianggapnya seperti, ya? Break atau ending Dianggap seperti selesai dulu untuk sementara, ya? Tapi ada kemungkinan suatu saat nanti Dia akan kembali setelah situasinya, ya? Atau masalah-masalah yang ada di dalam hubungan ini, ya? Telah kembali pulih Telah kembali menjadi normal lagi kembali Oke? Sekarang di sini, ya? Pas di bawah kartu The Devil ini Ada kartu Magician, ya? Devil ini adalah Addiction, ya? Kecanduan, ya? Atau sesuatu yang dominan, posesif, ya? Suka cemburu Kepada orang yang ada di bawah Ya kan? Sehingga hubungan ini Sering terjadi percecokan The Devil, ya? Orang yang ada di atas ini Juga merasa sepertinya Terbelenggu di dalam hubungan Yang penuh dengan masalah ini, ya? Sudah lama Orang yang ada di atas ini Ingin Menjedahkan hubungan Dengan orang yang ada di bawah Dan orang yang ada di bawah ini Pas kebetulan Bertemu dengan Jogia Apa ya? Bertemu dengan Magician, ya? Dimana orang yang ada di bawah ini, ya? Setelah memanifestasikan, ya? Kepada dirinya sendiri, ya? The Magician ini juga Bisa mengarah ke arah Yang manipulatif juga, ya? Tapi orang yang ada di bawah ini, ya? Ini lebih Cenderung ke cara-cara yang kreatif, ya? Cara-cara yang kreatif Bagaimana caranya Supaya dia bisa Membebaskan diri Dengan orang yang ada di atas ini Supaya Nine of Pentacles, ya? Supaya dia bisa terbebas Dari orang yang ada di atas Karena orang yang ada di atas ini Ada kemungkinan Sangat dominan, ya? Suka membelenggu Suka mengekang Orang yang ada di bawah, ya? Suka cemburuan Posesif, ya? Dikit-dikit gampang curigaan Kepada orang yang ada di bawah Sehingga orang yang ada di bawah ini Sudah merasa berat sekali Menjalani hubungan ini Oke? Ten of Wands, ya? Bahkan hubungan ini Semakin lama Terasa semakin lelah, ya? Banyak drama Sudah banyak drama, ya? Orang yang ada di bawah ini Juga merasa Kayaknya Ibaratnya seperti Memikul beban Yang sangat berat saja, ya? Di dalam Menjalani hubungan Dengan orang yang ada di atas Karena orang yang ada di atas ini Ada kecenderungan Suka Membelenggu, ya? Suka mengekang Suka mengintimidasi Orang yang ada di bawah ini, ya? Lama-lama Orang juga bisa Merasa capek juga, guys, ya? Kalau berada di dalam Situasi yang Kayaknya sudah toxic Seperti ini, ya? Makanya Orang yang ada di atas ini, ya? Mungkin sadar dan tahu, ya? Karena Sudah Introspeksi Ke dalam dirinya sendiri Dan orang yang ada di bawah Juga introspeksi diri, ya? Kayaknya hubungan ini Bagi kedua belah pihak Sudah sama-sama Tidak worth it lagi, ya? Untuk dipertahankan Makanya Hmm Orang yang di bawah ini, ya? Memilih Untuk membebaskan diri Dan orang yang ada di atas Memilih untuk Mengakhiri Mengendingkan hubungan yang Yang dia terasa toxic, ya? Tapi ada kemungkinan Orang yang ada di atas ini Suatu saat Ingin kembali lagi Dengan orang yang ada di bawah Atau bisa jadi Orang yang ada di atas ini, ya? Berdealing dengan orang Dari masa lalu Yang datang ke dalam kehidupannya Ketahuan oleh orang yang ada di bawah Sehingga orang yang ada di bawah Merasa Sudah tidak tahan lagi Di dalam hubungan yang Kayaknya sudah penuh dengan beban Ya? Yang sangat berat sekali Untuk dijalanin Makanya dengan segala macam cara, ya? The magician Dengan menggunakan cara-cara yang kreatif Orang yang ada di bawah Ingin membebaskan diri Dengan orang yang ada di atas Tidak mau tahu lagi Tidak ingin berdealing lagi Dengan orang yang ada di atas ini Oke? Ini adalah situasi Kupel di bulan Maret, ya? Tidak mesti resonate Bagi semua Jodi Akhirgo, ya? Oke, kita lihat Saran dan pesannya langsung, ya? Dari kartu tarot, ya? Tidak perlu ribet-ribet Pakai kartu oracle Di sini Karena kartu tarot Juga bisa menjadi Saran dan pesan Sedangkan kartu oracle Ibaratnya hanya Berupa sensasi, ya? Menunjukkan Sedikit gaya-gayaan, aja, ya? Atau menunjukkan Sedikit variasi, aja, ya? Oke? Kita lihat Saran dan pesannya Ten of Cups Terhubung dengan Jodiak Pieces Oke? Ten of Cups, ya? Maksudnya Di sini Saran dan pesan Untuk Orang yang ada Di atas dulu, ya? Yang saya akan lakukan, ya? Oke, bentar dulu Lebih baik, ya? Atau alangkah baiknya Orang yang ada Di atas ini Berikan perhatian Kepada keluarganya Saja, ya? Karena ada kemungkinan Orang yang ada Di atas ini Sudah pernah menikah Sebelumnya, ya? Kemudian Rujuk lagi dengan Entah mantan Istri Atau mantan suami Di sini Karena ada kartu Keluarga di sini Alangkah baiknya Kalau memang Ingin memilih, ya? Balikkan lagi Dengan keluarga Ya silahkan Balikkan lagi Dengan keluarga Tapi Jangan menggantungkan Orang yang ada Di bawah ini Oke? Tapi kalau misalnya Orang yang ada Di atas ini Masih belum memiliki Keluarga, ya? Ten of Cups ini Disuruh, ya? Sementara hubungan ini Jedah dulu, ya? Maka kalian Orang yang ada Di atas ini Lebih baik Memilih memberikan Perhatian kalian Kepada keluarga kalian Termasuk juga Orang yang ada Di bawah ini Kalau memang Hubungan ini Sudah terasa berat Bagi diri kalian Lebih baik Kalian Bebaskan diri Sebentar Untuk mengistirahatkan Batin kalian Hati dan batin Kalian Lebih baik Orang yang ada Di bawah ini Juga memberikan Perhatian Kepada keluarga Kalian Tapi dalam bentuk Keluarga Seperti Keponakan Keponakan Atau Orang tua Atau saudara Berikan perhatian Kalian Kepada mereka Dulu Kembali Kepada keluarga Kalian Masing-masing Supaya batin Kalian Bisa tenang Di sini Batin kalian Jangan merasa Terbebani Dan mungkin saja Selama kalian Memilih paus Atau jedah Kalian akan Menemukan solusi Untuk memecahkan Permasalahan kalian Dan Di sini Ten of cups Kalau misalnya Hubungan kalian Ini sudah toxic Atau memiliki Masalah-masalah Yang Agak Cenderung Beracun Agak cenderung Memberikan polusi Di dalam hubungan Kalian Setidaknya Kalian ceritakan Atau surhatkan Pada pihak Keluarga Kalian Barangkali Pihak keluarga Kalian Bisa ikut Membantu Memberikan ide-ide Dan solusi Kepada diri Kalian Oke Itu untuk Asmara Virgo Yang Kupel Right Kita sekarang Masuk ke Asmara Virgo Yang Single Single Kenapa Saya tidak ingin Memberikan Timestamp Di kolom Deskripsi Maupun kolom Komentar Yang paling atas Guys Karena ada Kemungkinan Jodhia Pembacaan Asmara Untuk Yang Kupel Maupun Yang Single Ada Kemungkinan Bisa Memiliki Sebuah Keterkaitan Atau Bisa Memiliki Pengaruh Bacaannya Oke Ini untuk Jodhia Virgo Yang Single Dear Heavenly God And Universe Please Tell us A General Love Reading For Virgo Single In Periode March 2021 Oke General Love Reading Untuk Jodhia Virgo Yang Single Di Periode Bulan Maret 2021 Oke Kita Lihat The Bottom of the Deck Di Sini Ada Five of Swords Five of Swords Ini Adalah Terhubung Dengan Jodhia Aquarius Kartu Pertama Di Sini Ada Kartu The Sun Jodhia Leo Two of Cups Jodhia Cancer Queen of Cups Oke Ini Adalah Jodhia Cancer Lagi The High Priestess Jodhia Cancer Jodhia Cancer Juga Aduh Cancer 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 Ya Ini Aquarius Leo Dan terakhir Di Sini The Tower Moment Ya Oke Ini Adalah Jodhia Aries Dan Scorpio 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 Nah Untuk kalian Jadi Virgo Yang Single Ya Saya merasakan Ya Five of Swords Situasi Keadaan Asmara Kalian Di bulan Maret Ini Ya Entah Kenapa Ya Kalian Sesungguhnya Bisa meraih Apapun Yang Kalian Inginkan Meraih Apapun Yang Kalian Impi Impikan Ya Tapi Satu Sisi Ya Kalian Kayaknya Merasa Buat Apa Ya Kalian Mencari Seorang Pasangan Disini Ya Five of Swords Kalian Juga Merasa Ya Diri Kalian Tidak Punya Apa Apa Merasa Minder Merasa Grogy Minder Grogy Atau Merasa Tidak Pede Ya Di Dalam Mendekati Seseorang Karena Ada Kemungkinan Kalian Jodhia Leo Jodhia Virgo Sorry Ya Disini Sudah The Sun Ya The Sun Ini Maksudnya Ya Kalian Ini Sudah Bahagia Dengan Kehidupan Kalian Sendiri Ya Tanpa Memikirkan Orang Lain Kalian Sudah Menikmati Kehidupan Kalian Ini Dengan Penuh Keceriaan Ya Memang Satu Sisi Kalian Masih Ada Terpikirkan Untuk Memberikan Hati Kepada Seseorang Ya Masih Ada Terbersih Sebuah Pikiran Untuk Memiliki Seorang Pasangan Tapi Kalian Malu Untuk Mengungkapkannya Queen of Cups Kalian Merasa Sensitif Ya Atau Merasa Malu Untuk Mengungkapkan Perasaan Kalian Kepada Seseorang Oke Karena Apa Kalian Sudah Terbiasa Seorang Diri Dan Sudah Menikmati Kehidupan Kalian Sendiri Kalian Sudah Kayak Gimana Jodiac Virgo Sudah Terbiasa Di Dalam Keceriaan Hidup Kalian Yang Menyendiri Berada Di Dalam Jona Nyaman Seseorang Kalian Terkadang Memang Ada Terpikirkan Untuk Memiliki Seorang Pasangan Oke Namun Kalian Mengurungkan Niat Kalian Queen Of Cups Mengurungkan Niat Kalian Karena Kalian Merasa Minder Merasa Grogy Tidak Pede Kenapa Seperti Itu Karena Kalian Sudah Terlalu Lama Sendirian Oke Sehingga Untuk Membuka Hati Kepada Seseorang Kalian Akan Merasa Canggung Sekali Merasa Canggung Atau Merasa Risih Di Disini Queen Queen Of Cups Lebih Baik Kalian Memilih Untuk Merahasiakannya Ada Kemungkinan Disini Kalian Tertarik Pada Seseorang Tapi Kalian Merahasiakan Perasaan Kalian Tapi Dibalik Kalian Merasakan Merahasiakan Perasaan Kalian Kalian Juga Merasa Semakin Tidak Berguna Semakin Hancur Semakin Terpuruk Semakin Tersiksa Oke Semakin Tersiksa Saja Kalian Dibuat Di saat Kalian Semakin Merahasiakan Perasaan Kalian Tersebut Oke Tapi Untuk Mengatakan Secara Jujur Juga Kalian Merasa Malu Kepada Orang Itu Queen Of Cups Merasa Malu Juga Kenapa Merasa Malu Tadi Saya Sudah Katakan Kalian Sudah Terbiasa Hidup Sendirian Di sini Sudah Terbiasa Hidup Sendirian Menikmati Hari-hari Kalian Dengan Keceriaan Yang Kalian Ciptakan Sendiri Untuk Diri Kalian Oke Tapi Satu Satu Sisi Kalian Merasa Kesepian Juga Menginginkan Hidup Kalian Memiliki Seorang Pasangan Tapi Saat Kalian Menginginkan Seorang Pasangan Kalian Malah Tidak Berani Mengatakannya Kalian Malah Menyembunyikan Dari Orang-orang Bahkan Ada Orang Yang Berusaha Untuk Mendekati Kalian Menawarkan Hati Dan Perasaannya Kepada Kalian Tapi Kalian Memilih Untuk Bungkam Tidak Tidak Di mulut Kalian Ibaratnya Seperti Gini Mulut Di Mulut Saja Yang Mengatakan Tidak Tapi Di dalam Hati Ibaratnya Kalian Mau 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 Dan Mau Oke Akibatnya Apa yang terjadi Kalian Terpuruk Sendiri Hidup Kalian Yang Terasa Ibaratnya Compak Camping Carut Marut Sendiri Hancur Sendiri Oke Itulah Akibatnya Kalau Misalnya Seseorang Membohongi Hati Dan Perasaannya Sendiri Di mulut Mungkin Mengatakan Tidak Tapi Di hati Mengatakan Mau Queen Queen Of Cups Kenapa Malu Alasannya Malu Jadi Merahasiakan Kalau Bagi saya Tidak Boleh Kayak Gitu Kalau Kita Membohongi Diri Kita Sendiri Naluri Kita Sendiri Itu Sama Dengan Kita Membohongi Pesan Pesan Dari Alam Semesta Pesan Pesan Atau Tanda Tanda Kode Kode Yang Telah Diberikan Sign Dari Tuhan Yang Telah Diberikan Kepada Diri Kita Ini Oke Mungkin Kalian Memiliki Suatu Alasan Kenapa Kalian Melakukan Hal Seperti Itu Tapi Apapun Yang Menjadi Alasan Kalian Cobalah Pikirkan Secara Baik Baik Lagi Benarkah Perbuatan Kalian Seperti Itu Oke Perbuatan Kalian Hanya Bisa Menghancurkan Diri Kalian Sendiri Saat Seseorang Sampai Sudah Tidak Jujur Kepada Diri Mereka Sendiri Mereka Hanya Bisa Merusak Dan Menyakiti Hati Mereka Sendiri Oke Di sini Ada kartu Night of Wands Yang Sebagai Saran Dan Pesan Untuk Diri Kalian Jodiac Virgo Yang Single Night of Wands Ini Ibaratnya Tidak Diam Saja Di Satu Tempat Oke Tidak Diam Di Satu Tempat Ini Adalah Jodiac Sagittarius Saya Ingin Mengatakan Saran Pesan Dari Night of Wands Ini Mengatakan Kepada Kalian Setidaknya Siapapun Orang Yang Mendekati Kalian Jangan Langsung Jadian Pacaran Dulu Tapi Sobalah Untuk Melakukan PDKT Dengan Cara Berteman Dengan Mereka Terlebih Dahulu Dan Night of Wands Juga Menghimbau Kepada Jodiac Virgo Untuk Mengisi Hari-hari Kalian Dengan Aktivitas Yang Positif Aktivitas Atau Kegiatan Kegiatan Yang Positif Alihkan Perhatian Kalian Rasa Malu Kalian Ini Ke Arah Pekerjaan Kalau Ada Orang Mendekati Kalian Disini Atau Ingin Mendekati Seseorang Boleh Kalian Dekati Orang Tersebut Dengan Cara Pura-pura Ajak Mereka Itu Untuk Kerjasama Untuk Join Untuk Bisnis Kalau Misalnya Kalian Jualan Sesuatu Ajak Mereka Untuk Membeli Produk Produk Yang Kalian Jual Tersebut Nah Itu Juga Salah Satu Cara Dari Diri Kita Mendekati Seseorang Tapi Tidak Perlu Sampai Merasa Binder Grogy Tidak Perlu Sampai Merasa Malu Oke Karena Cara Kita Mendekati Seseorang Ini kan Ibaratnya Dengan cara Halus Tidak Perlu Sampai Membuat Diri Kalian Kehilangan Harga Diri Pura Tawarin Mereka Sesuatu Produk Yang kalian Jual Kepada Mereka Mau Beli Enggak Kalau Tidak Mau Beli Yaudah Tapi Kalau Misalnya Mau Beli Ambil Kesempatan Kayak Gitu Untuk Jadikan Peluang Bagi Diri Kalian Ngobrol Berkomunikasi Dengan Mereka Dan Semoga Dari hari Kehari Kalian Bisa Semakin Dekat Oke Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Dari Pembacaan Asmara Jodiac Virgo Ini Oke Doa Saya Semoga Reading Ini Bisa Berguna Untuk Diri Kalian Bukan Masalah Resonate Atau Tidaknya Reading Saya Ini Tapi Pesan Pesan Positif Yang Bisa Kalian Petik Dan Bisa Kalian Raih Supaya Kalian Tahu Apa Yang Boleh Kalian Lakukan Dan Apa Yang Mesti Kalian Hindari Demi Mencegah Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Terjadi Kedalam Kehidupan Kalian Oke Dan Sekali Lagi Kalau Misalnya Reading Saya Ini Berguna Untuk Diri Kalian Saya Memohon Dukungannya Dengan Cara Klik Subscribe Like Comment Dan Share Perkenalkan Kepada Kawan Kalian Channel Saya Ini Agar Kedepannya Saya Semakin Bersemangat Di Dalam Menyajikan Konten Konten Yang Lebih Bisa Berguna Dan Bermanfaat Untuk Diri Kalian Semua Oke Kita Saling Tolong Menolong Dan Bantu Bantu Disini Bagi Kalian Jodek Virgo Yang Ingin Melakukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Nomor Whatsapp Saya Tertera Di Kolom Deskripsi Video Atau Kolom Komentar Yang Paling Atas So Kalian Dipersilahkan Untuk Baca Baik Baik Dan Pelajari Dengan Sesama Segala Aturan Perseratan Dan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Layanan Bebayar Ini Agar Jangan Sampai Terjadi Kesalahpahaman Nanti Kedepannya Oke Nah Jangan Lupa Banyak Berdoa Disana Jodek Virgo Disini Saya Selalu Mendoakan Yang Terbaik Bagi Diri Kalian Semua Kita Saling Mendoakan Yang Terbaik Satu Sama Lain Yang Positif Positif Dan Akhir Kata Saya Ingin Tutup Dulu Reading Saya Ini Dan Pamit Undur Diri Dulu I See you Again Very Soon On the next video Salam Serah Penuh Kedamaian Sadu Sadu Sadu